Intro Cerita tentang lamaran burung bangang Di sebuah hutan hiduplah seekor burung gelatik berparuh merah Ia sangat terkenal karena kecantikannya Karena kecantikannya itu semua hewan di hutan memanggilnya Raden Galuh Suatu hari datanglah seekor burung kecil yang bernama Inkling-inkling Ia datang bermaksud menyampaikan sebuah pesan dari seekor burung bangau Yang bernama buah banu yang berniat ingin melamar Raden Galuh Raden Galuh yang sangat cantik Kecantikanmu membuat semua hewan di hutan ini terpesona Termasud buah banu yang sangat terkasar Ia adalah satu hewan yang mengagumi kecantikanmu Aku datang kesini dengan maksud Mewakili sahabat baikku buah banu untuk melamatmu Kata Inkling-inkling menjelaskan maksudnya Mendengar yang dikatakan Inkling-inkling tersebut Membuat Raden Galuh terkiap sangat lama Ia ingin sekali menolaknya Namun ia mencari cara untuk menyampaikan penolakannya itu Agar tidak membuat sang tamu tersinggung Setelah berpikir cukup lama Akhirnya ia pun mulai berbicara Inkling-inkling temanku Lihatlah tubuhku ini sangat kecil dan mungil Bagaimana mungkin aku akan menikah dengan burung bangau yang sangat tinggi dan besar Jadi jika buah banu sahabatmu berniat untuk menjadikanku istrinya Ia harus bersedia untuk memotong kedua kakinya Ujar Raden Galuh Mendengar jawaban Raden Galuh Inkling-inkling pun pulang untuk memberitahukan permintaan Yang diajukan Raden Galuh kepada buah banu Mendengar permintaan itu Buah banu akhirnya bersedia untuk memotong kakinya Inkling-inkling pun kembali menemui Raden Galuh Untuk menyampaikan permintaannya yang sudah terpenuhi Raden Galuh yang sangat cantik Sahabatku buah banu sudah memotong kakinya Sesuai yang kau katakan Itulah tanda cintanya padamu Aku sangat berharap kau dapat menerima lamarannya Kata inkling-inkling penuh harap Mendengar hal itu Raden Galuh sangat terkejut Ia sama sekali tidak menyangka bahwa buah banu menerima permintaannya itu Ia pun mencari cara lain agar buah banu menyerah untuk melamarnya Inkling-inkling aku akan menerima buah banu Jika ia memotong paruhnya yang sangat besar itu Ujar Raden Galuh dengan permintaannya yang kedua Permintaan kedua dari Raden Galuh pun disampaikan kepada buah banu Sama seperti permintaan pertama Buah banu pun langsung memotong paruhnya Akhirnya inkling-inkling pun kembali menemui Raden Galuh Untuk menyampaikan bahwa permintaan keduanya sudah dilaksanakan Raden Galuh buah banu sudah memotong paruhnya Apakah sekarang kau bersedia menerima laparannya? Tanya inkling-inkling Sepertinya belum Masih ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh buah banu Aku ingin ia memotong sayapnya yang membuatku sesak nanti di dekatnya Ujar Raden Galuh Mendengar persyaratan yang ketiga Inkling-inkling sangat terkejut Ia merasakan syaratnya itu sangat berlebihan Namun karena ia hanya utusan sahabatnya Dengan berat hati ia menyampaikan permintaan Raden Galuh tersebut Karena rasa cintanya yang sangat besar kepada Raden Galuh Buah banu pun rela memotong kedua sayapnya Inkling-inkling pun kembali menemui Raden Galuh Untuk menyampaikan syarat terakhirnya Raden Galuh buah banu sudah memotong kedua sayapnya Sesuai dengan permintaanmu Jadi terimalah lamaran sahabatku itu Ujar inkling-inkling Baiklah aku akan menerima lamaran buah banu Bawalah buah banu untuk menemuiku dengan memakai tandu Dihias dengan bunga yang indah dan diarak oleh seluruh hewan di hutan ini Ujar burung gelatik Raden Galuh yang cantik cerita itu Jawaban Raden Galuh sangat melegakan hatinya Dengan senang hati ia langsung menyampaikan berita bahagia tersebut kepada buah banu Akhirnya Raden Galuh menerima lamaranku Segera siapkan semuanya Ujar buah banu sangat senang Dengan penuh rasa bahagia Keesokan harinya buah banu dan rombongannya berjalan menuju rumah Raden Galuh Wangi bunga yang sangat harus tercium oleh Raden Galuh Dan suara ricu membuat Raden Galuh terjaga dari tidurnya Ia pun bersiap untuk menyambut tamunya yang akan tiba Raden Galuh aku inkling-inkling membawa buah banu Ia datang memenuhi permintaanmu dan berniat untuk menjadikanmu sebagai istrinya Kata inkling-inkling dengan suara yang sangat lantang Dengan sangat anggun Raden Galuh pun keluar menemui rombongan buah banu Buah banu aku tahu rasa cintamu memang sangat besar Kau sudah membuktikan menerima semua persyaratanku Namun aku sangat meminta maaf Aku berpikir sangat lama Aku sudah memutuskan untuk tidak menerima lamaranmu Mendengar apa yang disampaikan oleh Raden Galuh Membuat rombongan buah banu terkejut Apa maksudmu Raden Galuh? Aku sudah melakukan semua persyaratan yang kau ajukan Bagaimana kau bisa menolak lamaranku ini? Ujar buah banu terkejut Aku tahu kau sudah melakukan semua persyaratanku dengan baik Namun aku sudah memutuskan untuk tidak menerimamu sebagai penampingku Aku tidak mencintaimu buah banu Pada saat itu dirimu sempurna saja Aku tidak bisa mencintaimu Apalagi dengan keadaanmu saat ini Sangat sulit bagiku untuk mencintaimu Apalagi menerimamu sebagai penampingku Kata Raden Galuh Setelah berkata seperti itu Raden Galuh langsung melesat tinggi entah kemana Dan secepat kilat ia menghilang Mendengar yang dikatakan Raden Galuh Buah banu sangat dipermainkan dan dipermalukan Di depan seluruh hewan Karena menahan rasa malu dan marahnya Ia pun jatuh pingsan Kisah fabel lamaran burung bangau ini Karena perasaan burung bangau atau buah banu yang sangat berlebihan Yang membuatnya kehilangan akal sehat dan berakhir dengan penuh kekecewaan Sementara setelah menolak lamaran buah banu tersebut Raden Galuh menghilang dan tidak pernah kembali Pesan moral dari kisah ini adalah Jangan seperti Raden Galuh yang suka mempermainkan perasaan orang lain Orang yang suka menyakiti orang lain Akan mendapatkan balasan di masa yang akan datang Selain itu jangan bodoh dan jangan mengikuti keinginan Tanpa menggunakan pikiran seperti buah banu Orang bodoh akan mudah ditipu oleh orang lain Demikian cerita dari Bunda Maya Rata Dongeng Semoga cerita ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi